Kenaikan biaya haji yang hampir mencapai 50 juta rupiah di tahun 2023 tidak berpengaruh bagi calon jemaah di kota Semarang yang berangkat tahun ini. Namun demikian, beberapa calon jemaah haji mundur akibat jadwal keberangkatan yang terus mengalami penundaan. Sebanyak 1.754 warga kota Semarang dan 36 orang yang masuk dalam prioritas lansia dijadwalkan berangkat haji di tahun ini. Ribuan calon jemaah yang berangkat pada tahun ini tersebut merupakan pendaftar sejak tahun 2012 lalu. Beberapa calon jemaah haji mengatakan keberatan dengan adanya kenaikan biaya yang dikenakan untuk jemaah haji tahun depan. Namun beberapa diantaranya tidak mempermasalahkan kenaikan tersebut lantaran mereka sudah lunas di tahun 2020 lalu. Ya itu cuma saya tanyanya kok, rumpuhnya kok lama banget. Dulu waktu membayar itu paling 8 tahun, 9 tahun. Jadi 10 tahun, 12 tahun kok jadi 15 tahun. Kok mundur-mundur gitu loh. Kalau biaya bagaimana Bu? Oh kalau biaya sekarang itu ya ya saya pikir ya karena sudah nampung banyak ya rumprah lah sekarang kalau sekarang ini. Tapi kalau kemarin 10 tahun ya. Bapak dulu mencapai berapa Pak? 35. Pak dengan adanya kenaikan ini kalau menurut tanggapan Bapak gimana Pak? Ya kenaikan sih seharusnya tidak untuk tahun ini ya. Ya kenaikan itu untuk ya satu atau dua tahun ke depan. Karena kan orang persiapan kan juga tidak mudah untuk mencari tambahan uang yang tiba-tiba naik di luar perkiraannya. Sementara itu, Mawardi, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Kota Semarang mengatakan, kenaikan biaya haji tahun 2023 tidak mempengaruhi jumlah calon jemaah yang dijadwalkan berangkat tahun ini. Pasalnya selain antusias tinggi, sebagian besar calon jemaah sudah melunasi biaya pada tahun 2020 lalu. Mawardi menjelaskan bahwa kenaikan biaya haji yang dikeluarkan pemerintah tidak berlaku bagi calon jemaah yang sudah melunasi biaya pada tahun 2020 lalu. Terima kasih. Alhamdulillah untuk tahun ini jemaah Kota Semarang berdasarkan rilis yang sudah kita terima untuk kita verifikasi itu ada jumlah 1.754 jemaah. Dan ada juga jemaah prioritas lansia yang kemarin juga kita verifikasi, Kota Semarang itu ada 30. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan biaya haji 1.444 hijriah atau tahun 2023 yang dibayarkan oleh jemaah sebesar 49,8 juta rupiah. Namun demikian kenaikan tersebut tidak berlaku bagi calon jemaah yang sudah melunasi biaya haji di tahun 2020.